Grup band Metal Voice of Baceprot atau VUB kembali menjadi bahan pemberitaan media terkemuka di luar negeri. Kali ini, Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB dibahas media papan atas asal Amerika Serikat, yakni The New York Times. Voice of Baceprot dibahas dari berbagai sisi oleh The New York Times di dalam artikel terbarunya pada tanggal 27 April 2024 yang lalu. Salah satu pembahasan yang dibuat media terkemuka di dunia itu adalah pesan di dalam lagu-lagu Voice of Baceprot. Menurut The New York Times, Marcia dan kawan-kawan menjadikan berbagai lagu VUB sebagai bentuk perjuangan untuk menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang berbagai hal. Salah satunya adalah pesan tentang kesetaraan antara para perempuan dan laki-laki di seluruh dunia. Dalam wawancara dengan The New York Times, Marcia VUB mencontohkan lagu not public property yang ada di dalam album retas. Menurut vokalis Voice of Baceprot itu, lagu tersebut mempunyai pesan bahwa tubuh para perempuan bukanlah properti yang bisa dikonsumsi kaum laki-laki. Musisi metal asal Garut itu juga menyebut seharusnya tidak akan ada pemikiran seksis di dalam kepala laki-laki terhadap pakaian yang dikenakan para perempuan. The New York Times juga membahas tentang konser Voice of Baceprot di Postblok Jakarta pada akhir tahun 2023 yang lalu. Di dalam ulasannya, The New York Times menyebut Marcia VUB, Siti VUB dan Widi VUB merasa sangat marah terhadap kelakuan oknum balaceprot. Pasalnya, saat itu salah satu oknum melakukan catcalling terhadap perempuan yang sedang menyaksikan konser VUB. Dalam wawancara dengan The New York Times, Marcia menyebut bahwa orang yang melakukan catcalling sama saja sudah melakukan aksi kejahatan. Saat itu, Marcia juga mengaku sudah tidak sabar untuk menghukum balaceprot yang melakukan catcalling dengan lagu VUB berjudul Perempuan Merdeka Seutuhnya atau PMS. The New York Times juga menyebut Marcia dan kawan-kawan sudah terbiasa mendapatkan kritikan ketika memainkan lagu-lagu metal. Meskipun demikian, para personil VUB sudah kebal dengan berbagai stigma negatif yang mereka dapatkan selama menggeluti musik metal. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan ulasan yang ditulis oleh The New York Times tentang Voice of Baceprot di dalam artikel terbarunya? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Keresuan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin bagus lagi ya! Terima kasih telah menonton!